Let's go hand some phone. Milea di mata aku, dia sosok cewek yang mandiri, tegas, pemberani. Cuek, jutek, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin dia terlahir dari keluarga yang ayahnya kan angkatan bersenjata kan. Jadi mungkin emang dididik dari awal tuh udah harus mandiri, tegas. Jadi awalnya cita-citaku itu jadi model. Nah waktu itu aku sempat jadi, aku sempat sering photoshoot banget. Tapi waktu itu aku juga lagi sekolah, jadi kalau misalnya photoshoot masih bisa lah waktunya. Dan waktu itu sempat ada tawaran film-film, tapi karena aku masih sekolah, jadi waktunya belum bisa kan. Nah sekarang aku udah masuk ke dunia acting dan aku suka banget sih, nyaman banget aku ngejalanin ini semua dengan fun banget. Tapi sebenernya aku masih mau eksplorasi apapun itu kayak nyanyi, terus modeling, acting. Tapi so far yang aku paling suka acting sih. Jadi semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi di dunia perfilman ini, semoga sukses juga. Jadi aku kan udah ditunjuk sebagai Milea, sebenernya udah dua tahun kan sama ayah Pidi Baik. Sebelum itu, aku dijadikan model ilustrasi di novelnya. Nah abis dijadikan itu aku belum sempat baca bukunya, tapi setelah itu ayah bilang ada omongan mau difilmin, baru aku abis itu baca bukunya. Menurut aku novel Dylan ini unik ya, maksudnya di dalam novel ini nggak cuma ceritain tentang cinta-cintaan romantis remaja aja, tapi ada banyak value-nya juga. Terus ceritain tentang keluarga, ceritain tentang solidaritas juga. Kalau sama filmnya sama banget sih, karena ayah Pidi Baiknya sendiri juga ikut terlibat dalam film ini, dalam proses pembuatan film ini dan dijagain banget. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel GoGirlTV. Bye! Sub indo by broth3rmax